bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kemudian rasulullah s.a.w ingin mendengar pendapat dari komandan ansur, sebab mereka ada jumlah mayoritas dalam pasukan terlebih lagi beban peperangan pasti membebani pundak mereka sementara kalau salbayat akobah tidak mengharuskan mereka ikut berperang dalam peperangan di luar perkampungan mereka, jadi ini kan udah di luar madinah sehingga tidak ada kewajiban dalam perjanjian bayat akobah itu tidak ada keharusan orang-orang madinah ikut berperang dengan rasulullah ketika mereka di luar perkampungannya maka setelah mendengar setia pendapat komandan itu beliau bersabda berilah aku masukkan wahai semua orang di dalam hati beliau menengarkan sabdanya ini kepada ansur maksudnya hati beliau ini dapat ditangkap komandan ansur dan sekaligus pembawa benderanya itu Sa'ad bin Mu'az dia pun berkata demi Allah sepertinya yang engkau maksudkan adalah kami wahai rasulullah rasulullah bersabda begitulah dan Sa'ad pun berkata sama persis seperti yang disampaikan oleh Al-Mikdad bin Amr bahwa kami sudah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran kami sudah memberikan sumpah dan janji kami untuk patuh dan taat maka majulah terus wahai rasulullah seperti yang engkau kendaki demi yang mengutus engkau dengan kebenaran andai kata engkau bersama kami terhalang lautan lalu engkau terjun ke dalam lautan itu kami pun akan terjun bersama engkau rasulullah s.a.w. merasa gembira dengan apa yang dikatakan saat ini dan semangatnya pun dengan semangat Sa'ad yang menggebu-gebu maka beliau bersabda majulah kalian dan terimalah kabar gembira karena Allah telah menjanjikan salah satu dari dua pihak kepada aku demi Allah seakan-akan saat itu aku bisa melihat tempat kematian mereka setelah itu rasulullah melakukan kegiatan mata-mata yang dilakukannya sendiri bersama sahabat kari beliau di dalam gua Abu Bakar Abu Bakar Ashidik kalau beliau sedang berputar-putar di sekitar pasukan Mekah tiba-tiba beliau berpasan dengan seorang Arab yang sudah tua beliau bertanya kepada pasukan Quresh dan Muhammad beliau bertanya kepadanya kepada seorang tua ini tentang keberadaan pasukan Quresh dan Muhammad ingin menanyakan jangan sampai kalau menanyakan pasukan Quresh pasti disangkanya kan dari pihaknya pasukan Madinah yang dipimpin Muhammad jadi ditanyakan dua-duanya orang tua itu menjawab aku tidak akan memberitahukan kepada kalian sebelum kalian memberitahukan kepadaku dari mana asal kalian kata orang tua tadi Rasulullah berkata beritahukan kepada kami nanti kami akan memberitahukan kepadamu dari mana asal kami oke kalau begitu kalau begitu kemudian orang tua itu berkata menurut informasi yang ku dengar Muhammad dan rekan-rekannya berangkat daripada pada hari ini dan ini jika informasi itu benar berarti pada hari ini dia sudah tiba di tempat ini tepat di tempat perintian pasukan Madinah menurut informasi yang ku dengar Quresh juga berangkat pada hari ini dan ini jika informasi ini benar berarti mereka sudah tiba di tempat ini juga tepat di tempat pemerintian pasukan Mekah setelah itu dia bertanya lalu dari mana asal kalian berdua Rasulullah menjawab kami berasal dari setetes air setelah itu Rasulullah pergi beranjak dan meninggalkan orang tua itu yang melongo keheranan dari setetes air yang mana ataukah dari setetes air di Irak katanya gitu kan bergumam orang tua itu pada sore harinya Rasulullah mengirim mata-mata untuk mencari data tentang musuh tugas ini diserahkan kepada tiga orang komandan muhajirin yaitu Ali bin Abi Talib Azubair bin Al-Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqash dengan beberapa orang lagi mereka pergi ke mata air badar dan disana mereka bertemu dengan dua pesuruh yang tugasnya mengambil air untuk kebutuhan Mekah dan akhirnya mereka ditawan gitu kan oleh tiga orang utusan Rasulullah ini dibawa kehadapan Rasulullah dan mereka ditanya dari mana gitu kan dan mereka hanya menjawab sebagai pesuruh dari pasukan Mekah ini tapi yang menangkap pesuruh ini memaksa bahwa dua orang ini harus mengaku pesuruhan Nabi pesuruhannya dari Abu Zubyan peristiwa ini Rasulullah dengar ketika sholat jadi Rasulullah ketika tawanan ini dibawa dihadapan pada Rasulullah Rasulullah itu sedang sholat dan mendengar ini gitu kan setelah sholat Rasulullah bersabdas akan menyindir para sahabatnya yang memaksa tawanan yang ditangkap yang tadi pesuruh untuk mengambil air untuk pasukan Mekah gitu ya jika mereka berkata jika mereka berdua berkata jujur kepada kalian maka kalian memukuli mereka namun jika mereka berdusta kepada kalian maka kalian membiarkan mereka demi Allah mereka berdua berkata jujur mereka adalah pesuruh Kures bukan pesuruh Abu Zubyan gitu kan kemudian Rasulullah bertanya kepada keduanya kabarkanlah kepadaku tentang posisi pasukan Kures kemudian dia menjawab mereka berdua menjawab mereka berada di balik bukit pasir yang bisa engkau lihat jika memandang ke arah Al-Udwatul Quswa berapa jumlah mereka atau Rasulullah banyak sekali berapa tepatnya kami tidak tahu persis berapa ekor binatang yang mereka sembelih setiap harinya tanya Rasulullah mereka menjawab sehari bisa sembilan atau sepuluh ekor berarti jumlah mereka antara sembilan ratus hingga seribu orang Rasulullah bersabda kemudian bertanya lagi Rasulullah siapa saja pemuka Kures yang bergabung di tengah mereka dan mereka berdua menjawab ada Utbah dan Syibah kedua anak Rabiah ada Abu Abu Bakhtari bin Hisham Hakim bin Hizam Naufal bin Khuailid Al-Haris bin Amir Tu'aimah bin Adi An-Nadr bin Al-Haris Jam'ah bin Al-Aswad Abu Jahal bin Hisham Umayyah bin Khilab dan beberapa orang lagi yang mereka sebutkan setelah itu Rasulullah SAW menghadap ke arah semua orang yang seraya bersabda wahai Allah semua orang inilah Mekah yang telah menghantarkan jantung hatinya kepada kalian pada malam itu Allah menurunkan hujan yang deras sehingga orang-orang musyrik basah kuyup dan menghambat langkah mereka untuk maju Rasulullah SAW membawa pasukannya ke mata air badar agar bisa mendahulai pasukan orang-orang Qures sehingga mereka bisa menghalangi orang-orang Qures untuk menghasilkan mata air itu maka pada petang hari mereka sudah tiba di dekat mata air badar ini selanjutnya Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan berkeliling sekitar arena yang dijadikan ajang pertempuran beliau menunjukkan jadinya ke suatu tempat sambil berkata ini tempat kematiannya Fulan esok hari insyaallah dan ini tempat kematiannya Fulan insyaallah pada malam itu jadi Fulan ini merujuk pada salah satu nama jadi istia apa alias gitu ya Fulan ini dalam islam itu kalau dinamakan Fulan itu berarti alias tidak nama sebenarnya pada malam itu beliau lebih banyak mendirikan sholat di dekat pangkal pohon yang tumbuh di sana sedangkan orang-orang muslim tidur dengan hembusan nafas yang tenang seakan-akan menyanyari angkasa hati mereka ditaburi keyakinan mereka cukup istirahat dan pada malam itu malam itu pasukan Quresh menghabiskan waktu di Al-Udwatul Quswa pada pagi harinya mereka turun dari atas lembah pasir dengan menyuruh satuan-satuannya hingga tiba di lembah badar tiba-tiba ada beberapa orang dari pasukan Quresh muncul di hadapan Rasulullah tapi Rasulullah bersabda bersabda biarkan saja mereka seorang pun diantara mereka yang hendak mengambil air minum dari mata air melainkan pasti terbunuh kecuali Hakim bin Hizam dia tidak dibunuh dan setelah itu dia masuk Islam setiap kali berjuang di sisi beliau dia pun berkata tidak demi yang telah menyelamatkan aku pada perang badar setelah pasukan Quresh agak tenang mereka mengutus Umair bin Wahab al-Juhami untuk menyelidiki dan menaksir berapa besar kekuatan pasukan Madinah Umair ini berputar-putar kemudian melihat keseluruhan posisi pasukan Madinah kemudian juga dia khawatir di belakang ada pasukan cadangan atau pasukan yang disembunyikan tapi memastikan bahwa pasukan Rasulullah ini tidak lebih dari 300 orang kemudian Umair bin Wahab al-Jumahi menyampaikan kepada Abu Jahal tentang kekuatan pasukan Madinah ini pada saat itu pula di kalangan pasukan Mekah ini terjadi pertentangan karena si pentang ini mengajak pasukan untuk kembali ke Mekah tanpa harus bertempur dengan musuh maka Al-Hakim Bilhizam kembali bersama beberapa orang kemudian Utbah berkata di tengah-tengah pasukan Mekah ini aku pasti akan memastikan kepada pasukan Mekah bahwa kita akan tetap berperang jadi Umar bin Wahab ini menyampaikan bahwa pasukan Madinah itu kecil dan memang gak ada untungnya memerangi pasukan Muhammad demi Allah kalaupun kalian bisa mengalahkannya seseorang diantara kalian tetap akan memandang wajah seseorang yang membuatnya benci tetap melihatnya karena anak pamannya atau seseorang diantara kerabatnya ikut menjadi korban jadi memang kan banyak juga kaum muhajirin di pasukan Madinah ini sehingga mereka sesungguhnya akan berperang dengan saudaranya sendiri Hakim bin Hizam menemui Abu Jahl yang sedang mempersiapkan Abu Jubasin sudah berkata Abu Al-Hakam sesungguhnya Utbah mengutusku untuk berkata begini dan begini Abu Jahl berkata demi Allah rupanya dia benar-benar ketakutan saat melihat Muhammad dan rekan-rekannya kemudian Abu Jahl juga berkata demi Allah kita tidak akan kembali sebelum Allah memutuskan perkara antara kita dan Muhammad biarkan saja Utbah dan perkataannya jadi salah satu dari kalangan kafir Quresh di pasukan Mekah ini itu Utbah yang memang mengajak sudah lah gak usah berperang kita pulang lagi karena kepentingannya bukan untuk berperang disini tapi kita melindungi kafilah dagang dan kafilah dagang itu kan karena sekarang sudah lolos dan sudah hampir sampai di Mekah tapi Abu Jahl bersikeras bahkan berkata demi Allah rupanya dia benar-benar ketakutan dan akhirnya karena merasa khawatir aksi penentangan semakin kuat dan untuk menghentikan dialog ini maka Abu Jahl segera memanggil Amar Amir bin Al-Hadrami saudara Amar bin Al-Hadrami yang menjadi korban di naklah selai berkata kepadanya ini sekutumu ingin mengajak orang-orang untuk pulang padahal engkau tahu sendiri siapa yang hendak engkau tuntut balas maka bangkitlah dan carilah orang-orang yang hendak engkau balas dan yang memuduh saudaramu jadi positif nah itu kan terbunuh Amar bin Al-Hadrami dan saudaranya Amir bin Al-Hadrami ada di pasukan Mekah ini dan Abu Jahl memanas-manasi gitu kan bahwa ini saatnya buat engkau ya Amir bin Al-Hadrami untuk balas dendam gitu kan karena saudaramu Amar bin Al-Hadrami itu dulu dibunuh di naklah gitu kan maka Amir pun bangkit sambil menampakkan diri dan berkata demi Allah demi Allah perang sudah berkobar dan orang-orang sudah tidak sabar lagi mereka sudah berkumpul untuk menuntut balas sementara mereka sudah dikacau karena pendapat yang disampaikan utbah gitu kan dan ini tentunya menjadi penyemangat buat pasukan Mekah gitu kan untuk terus berjuang dan maju gitu kan setelah dua pasukan seling mengintai Rasulullah bersabda Ya Allah ini kuresh yang datang dengan kecongkakan dan kesombongannya yang memusuhi dan mendustakan Rasulmu Ya Allah yang kuharapan adalah pertolonganmu seperti yang telah engkau janjikan kepadaku Ya Allah binasakanlah mereka pagi ini Rasulullah berdoa sebelum terjadi perang gitu kan Tadkala Rasulullah sedang meluskan barisan orang-orang muslim tiba-tiba ada kejadian lucu saat itu Sawad bin Ghaziyah bergeser dari barisannya maka Rasulullah memukulnya dengan anak panah agar meluskan barisan sambil berkata meluskan barisan mewahai Sawad Sawad menjawab Wahai Rasulullah engkau setelah membuatku sakit maka beri kesempatan kepadaku untuk membalasnya maka beliau menyingkap baju di bagian perutnya seri bersabda kalau begitu bataslah maka Sawad langsung mulut-putup beliau beliau bertanya ada apa kamu Sawad bukannya membalas pukulanku malah memeluk aku Sawad menjawab Wahai Rasulullah telah datang apa yang telah engkau lihat saat ini sejak lama aku ingin agar kulitku dapat bersentuhan dengan kulit engkau pada saat-saat terakhir aku hidup bersama engkau lalu Rasulullah mendoakan kebaikan beliau jadi luar biasa Sawad ini dengan keyakinannya berperang dia ingin tetap mendapat wasilah dari kemuliaan Rasulullah ketika mengambil kesempatan ketika dia dipukul oleh anak panah Rasulullah karena barisannya tidak benar itu kan Sawad memberanikan diri untuk ingin minta balas kan ketika Rasulullah membuka bajunya Sawad ingin menempelkan kulitnya dengan kulit Rasulullah untuk mendapat wasilah berkahnya gitu kan pada hari itu juga Bu Jahal juga mencari-cari keputusan dari Allah dan mengharap kemenangan saya berkata Ya Allah Tuhannya kaum kures tentunya apakah kami harus memutuskan terlihat kekerabatan dan menanggung akibat yang belum kami ketahui secara pasti maka hancurkanlah dia pagi ini Ya Allah siapakah yang lebih engkau cintai dan engkau lebih engkau beridoi di sisimu maka berilah ia kemenangan pada hari ini selanjutnya yang pertama kali menyubar peperangan adalah Al Aswad bin Abdul As'ad Al Maqzumi seorang laki-laki yang perangainya kasar dan buruk ahlaknya dia keluar dari barisan pasuan kures berkata aku persumpah kepada Allah aku benar-benar akan mengambil air minum dari kolam kalian atau aku akan menghancurkan atau lebih baik aku mati karenanya kedatangannya langsung disambut oleh Hamzah bin Abdul Muttalib setelah saling berhadapan Hamzah langsung menyabetnya dengan pedang sehingga kakinya putus di bagian betis dan darahnya muncrat mengenai rekan-rekannya setelah itu Al Aswad merangkak ke kolam hingga tercebur di dalamnya tetapi secepat kilat Hamzah menyabetnya sekali lagi setelah dia berada dalam kolam inilah korban pertama yang kemudian menyulut api peperangan setelah itu jadi korban pertama ini namanya Al Aswad bin Abdul Asad Al Maqzumi setelah itu muncul tiga penunggang kuda kures yang handal yang berasal dari satu keluar yaitu Utbah bin Rabiah Saibah bin Rabiah dan Al Walid bin Utbah setelah mereka benar-benar sudah keluar dari barisan mereka maka mereka meminta untuk adu tanding maka muncul tiga pemuda ansur yaitu Auf bin Al Haris Muawis bin Muawis bin Al Haris ibu mereka berdua adalah Afra dan Abdullah bin Rawah ketiga orang muslik ini berkata siapa kalian dan ketiga orang muslim menjawab kami orang-orang ansur aku menginginkan orang-orang yang terpandang kami tidak membutuhkan kalian kami hanya ingin menginginkan kerbat pamanku kata ketiga orang dari Mekah ini yaitu Utbah Saibah dan Al Walid gitu kan lalu ada ada diantara orang-orang muslik itu yang berseru dengan lantang hai Muhammad keluarkan orang-orang terpandang yang berasal dari kaum kami Rasulullah bersabna bangunlah Ubaidah bin Al Haris engkau Hamzah dan engkau Ali waktu kala tiga orang muslim ini berdiri dan menghampiri tiga orang muslik itu mereka bertanya siapa kalian setelah pertanyaan ini dijawab mereka pun berkata memang kalian orang-orang terpandang Ubaidah yang paling tua diantara mereka berhadapan dengan Utbah bin Rabiah Hamzah berhadapan dengan Shaibah bin Rabiah dan Ali berhadapan dengan Al Walid Hamzah dan Ali tidak terlalu kesulitan melibas lawan tandingnya lain halnya dengan Ubaidah dan lawan tandingnya masing-masing saling melancarkan serangan hingga dua kali dan masing-masing saling melukai lawannya kemudian Hamzah dan Ali menghampiri Ubaidah lalu membunuhnya setelah itu mereka berdua memapah tubuh Ubaidah yang sudah lemah karena kakinya tertepas hingga putus dia sama sekali tidak mengeluh hingga meninggal dunia di Asyafra empat atau lima hari setelah perang badar di tengah perjalanan pulang ke Madinah gitu kan pada saat itu juga pada saat itu juga Ali bersumpah kepada Allah hingga karenanya turun ayat tentang kiprahnya inilah dua golongan golongan mu'min dan golongan kafir yang bertengkar mereka sering bertengkar karena rob mereka di surat al-haj ayat 19 gitu sesudah adu tanding itu merupakan awal yang buruk bagi orang-orang musrik karena mereka kehilangan tiga orang penunggang kuda yang diandalkan dan sekaligus komandan pasukan mereka hanya dalam sekali gebrakan saja kemarahan mereka menggelegak lalu mereka menyerang pasukan muslim secara serentak dan membabi buta setelah memohon kemenangan pertolongan kepada Allah memurnikan dia dan tunduknya kepadanya maka orang-orang muslim menghadang serangan orang-orang musrik yang dilancarkan secara bergelombang dan terus-terus terus-menerus mereka tetap berdiri tempat semula dengan sikap defensif namun cara ini cukup ampuh untuk menjatuhkan korban di kalangan orang-orang musrik tak henti-hentinya mereka berseru ahad-ahad setiap kali menebas kafir atau pasukan makkah ini Rasulullah memohon kepada Allah semenjak usia meluruskan dan menata barisan pasukan muslim yang Rasulullah s.a.w. tersintinya memohon kemenangan kepada Allah seperti yang dijanjikan yang serai berkat bersabda ya Allah ya Allah ya Allah penuhilah bagiku apa yang engkau janjikan kepada aku ya Allah sesungguhnya aku mengingatkanmu akan sumpah dan janjimu gitu kan dan kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat sesungguhnya aku bersama kalian maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman kelak akan aku jatuhkan rasa ketakuan ke dalam hati-hati orang kafir ini surat al-anfal ayat ke 12 tiba-tiba Rasulullah diserang kantuk yang dalam jadi dalam pertempuran ini kan yang memang tidak berimbang 300 melawan seribu orang mungkin serangan pertama kedua muslim ini kuat tapi kan seribu ini terus-terus bergelombang tidak habis-habisnya maka pasukan muslim hanya 300 orang itu mengalami kelahan tentunya ini dikhawatirkan jangan sampai ini terjadi menjadi kekalahan dan Rasulullah terus-terus terus-terus menerus berdoa kepada Allah dan meminta janji Allah bahwa kemenangan akan berada di kaum muslimin dan tiba-tiba Rasulullah diserang kantuk hanya dalam sekejap kemudian beliau mendongakan kepala seribu bersabda bergembiralah wahai Abu Bakar inilah Jibril yang datang di atas gulungan-gulungan debu dalam riwayat Muhammad bin Ishak disebutkan Rasulullah bersabda bergembiralah Abu Bakar telah datang pertolongan Allah kepadamu inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kakang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu jadi pada saat pasukan muslim mulai kelelahan melawan gelombang serangan dari pasukan Mekah yang banyak yang terus-menerus gitu kan di tengah juga katakanlah kecapaian kelelahan dan hampir keputus asaan turunlah wahyu dari Allah lewat malikat Jibril itu kan kepada Rasulullah dalam surat Al-Qumar ayat 45 golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang dan kemudian Rasulullah setelah mendirikan itu mengungut segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quresh yang terus-menerus serbergelombang menyerang kaum muslim di garis pertahanannya jadi pasukan muslim Madinah ini tidak menyerang tapi bertahan cenderung bertahanan ini efektif karena menahan gelombang serangan yang begitu bertubi-tubi dari pasukan Mekah Rasulullah memegang segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quresh yang terus menyerang sembari bersabda wajah-wajah yang buruk kemudian beliau menaburkan pasir itu ke wajah-wajah mereka yang berdatangan sehingga seorang pun orang muslim melainkan matanya atau tungguknya atau mulutnya pasti terkena pasir itu tentang hal ini Allah menurunkan ayat dan bukankah kamu yang melempar tetap kamu melempar tetapi Allah yang melempar surat ayat 17 kemudian Terima kasih.